Intro Salam sejahtera dan salam perpaduan Sama lagi kita dalam Eko TV Official Dalam segmen berita terkini Sebelum kita teruskan Jangan lupa like, komen, send Dan terima kasih kerana sudah subscribe channel ini Baiklah, mari kita mulai dengan isu semasa hari ini Kota Kinabalu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Sabah Mengesahkan 4 sekolah di Sandakan ditutup Berikutan penularan COVID-19 Yang membabitkan guru dan pelajar di sekolah berkenaan 4 sekolah terbabit ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan SMK Batu Sapi SMK Elopora Bistari Dan Sekolah Menengah St. Mary Sandakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Yang juga Jurucakap COVID-19 Sabah Datuk Masyidi Manjun Mengesahkan Pejabat Kesehatan Kawasan Sandakan Mengarahkan sekolah terbabit ditutup selama 10 hari Sejak kemarin Berita mengenai penutupan sekolah terbabit tersebar di media sosial Sejak semalam Namun makluman arahan penutupan itu Hanyalah menyebut untuk menghalang penyebaran jangkitan Mengulas lanjut Masyidi berkata Seramai 10 pelajar dan 4 guru dikesan positif Melalui ujian saringan yang dibuat dari 20 Januari hingga 26 Januari lalu Setakat ini katanya Hanya 4 sekolah terbabit ditutup akibat penularan COVID-19 di Sabah Dalam hal berkaitan Masyidi berkata Satu kes membabitkan tadika swasta turut dekesan di negeri ini Sejak 20 Januari lalu Berikutan kebenaran pembukaan tadika dan prasekolah Hari ini Sabah merekodkan 28 kes baharu positif COVID-19 Dan 468 pesakit dilaporkan sembuh Sekian berita terkini dari Iko TV Dan jumpa lagi Bye bye Peace Peace